Intro Pendagang kopi keliling atau lebih dikenal Starlink, Starbucks keliling, mewarnai jalan-jalan ibu kota DKI Jakarta sejak 2 dekade terakhir. Bagi masyarakat Jakarta terutama yang berada di kawasan elit ibu kota tentu tak asing dengan istilah Starlink. Pendagang Starlink adalah julukan keren yang disematkan dari para penikmat kopi abang-abang sepeda. Keberadaan para pendagang kopi keliling yang menjajakan dagangannya menggunakan sepeda begitu melegenda di jalanan elit Jakarta. Keberadaan para pendagang Starlink hampir bisa ditemui selama 24 jam non-stop di sejumlah ruas jalan ibu kota. Yang paling banyak terlihat keberadaan Starlink biasanya di sekitar Monas sampai ke kawasan Bundaran HI. Di Jakarta, para pendagang Starlink itu biasanya tinggal dalam satu lingkungan yang sama di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Bahkan saking banyaknya pendagang Starlink yang tinggal di sana, wilayah mereka tinggal disebut Kampung Starlink. Pak Iwan, Ketua RT 001 RW 05, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dulu enggak seperti ini, dulu dia bergerak itu pakai gerobak, pedagang teh, teh lah, teh dalam kemasan juga, rokok, teh botol itu. Itu didorong, berhubung semakin lama, semakin lahan ini semakin sempit di Jakarta ini kan, datanglah orang Tegal namanya Darsak dulu. Dia lah yang pertama kali itu berdagang kopi Starlink ini, di sini, ini sebelum banyak seperti ini. Lalu setiap pagi dia keluar, bolak-balik, bolak-balik, ya kan mungkin terlalu rami, di sini, maka mereka para ini beralih lah, menjadi Starlink ini, pedagang kopi. Awalnya gerobak bakso yang ada di sekitar Monas, Gambir, itu awalnya, di sini, mayoritas warga sini. Sejadis makanan, kayak bakso, jadi kan setiap bakso itu didampingin lah sama teh botol, apa, ya lah, minuman air mineral, awalnya seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!